LC itu menarik kamu ya? Menarik kamu, nggak ada LC, kamu nggak ada dong Mana ada siap, mana ada Mami-Pami mau ngelayanin kamu gitu kan tanpa LC Dianjing-anjingin, dikata-katain gitu semua Halo guys, seperti biasa sebelum podcast Gue mau ingetin buat teman-teman sekalian yang sering gabut Dan ingin mengisi waktu kosong Sekarang ini hadir Pragmatic 4D Yaitu salah satu situs permainan slot online terbaik dan terlengkap di Indonesia Karena dapat mengeluarkan bonus dan jackpot besar hingga ratusan juta rupiah Oke guys, thank you yang udah klik video ini Ketemu lagi kita di podcast-an Kali ini ada tamu gue yang kedua kalinya Eh, kedua kali, iya betul ya Iya, kedua kali Karla, apa kabar Karla? Baik, halo, gue Karla Galdira Oke, ini guys, Karla ini, jujur aja sih, gue belum pernah kebagian foto Tomar-nya ya Jadi bagi yang belum tahu Tomar itu apa, sering-sering nonton podcast yang nanti tahu Tomar itu apa Iya, iya bet, lama enggak? Sempat healing ke Paris Wow, healing ke Paris Kemarin long trip itu memang niat buat lama atau memang sepeda dipanggil sama sponsor? Enggak dipanggil sih, sebenarnya aku yang menawarkan buat kesana Ya, aku juga lagi banyak, gue juga lagi banyak problem waktu di Jakarta Jadi pengen sekedar healing di Jakarta, di Paris gitu Nah, perasaan gue sih, menurut gue, menurut gue, karena gue ini walaupun enggak terlalu banyak ikut di Tomar Tapi gue tahu siapa yang model in trouble atau troublemaker, gue enggak tahu, tapi Tau Koko Bebe, enggak ada apa-apaan Enggak ada sih, buat masalah kerjaan, client semuanya client baik Teman juga baik semuanya? Teman juga baik, cuma sekedar problem pribadi lah Yang bikin jadi pengen pindah ke tempat, satu tempat, buat sekedar refresh otak gitu Oh, ke Papua sendiri memang liatnya memang mau pengen kerja di sana untuk berapa jangka waktu lama gitu Kayaknya sih waktu itu untuk beberapa bulan gitu Cuma semenjak kejadian kemarin, sempet ada problem juga di sana Jadi yaudah, beres kontrak satu hari, langsung balik Beres kontrak satu hari, langsung balik Di sana berapa lama? Tiga bulan Tiga bulan Lama juga perasaan gue, podcast gue, ketemu di sini udah ada tiga bulan ya? Udah lebih lah ya, lima bulanan lah Cerita seru apa dong yang dapet dari Papua? Banyak banget, banyak banget cerita seru-serunya, enaknya banyak banget Enaknya dulu deh, enaknya? Kalau dari sisi kerjaan sih ya, dari situ alhamdulillahnya gue sendiri ada gitu Maksudnya dapet lah di sana, cuannya oke lah ya di sana, masalah kerjaan cuannya oke Terus dari orang-orangnya juga oke, tapi pas kemarin problem mau pulang aja, tiba-tiba begitu Oke, sebelum ke topik utama gue pengen tahu dulu, kehidupan malam di wilayah timur itu seperti apa sih? Sama aja, enggak jauh beda sama Jakarta sih Itu di sana itu di Irian Jayanya ya, di kota-kotanya apa Jayapura ya? Waktu itu aku di Timika Oh di Timika Timika itu gambarannya seperti apa sih kalau di hiburan malam gitu? Ya udah ya, cuma tempat kerja, mes tempat kerja, mes top, itu aja Ajib-ajib juga Di sana Trotnya Ya gede sih, lumayan gede Iya maksudnya ajib-ajib itu maksudnya diskotik juga Iya ada, ada beberapa club di sana ada Terus gini Nah kalau di Papua sendiri, sorry ya Karena gue juga Bukannya enggak pernah masuk dulunya malam Gue tuh, Koko itu dari tahun 2000 sampai akhir 2008 8 tahun lah, artinya gini Koko sebelum dari sebelum married Sejak, maksudnya udah dekat no married Itu baru mulai gila Masalah dugam Terus Sampai tahun 2008 akhir Itu 2009 kayaknya gue juga masih ada icip-icip Nah disana Ini kita bicara dunia malam Malam disana sih semuanya happy Gue ngerasain happynya disana gimana Cari uangnya juga oke gitu kan Makanya gue sampe bolak balik kesana tuh ya Suanya juga oke gitu disana Terus ya tempatnya juga asik semuanya Eh sekarang itu masih musim enggak sih Gue sendiri itu pecandu inek Tapi sekarang gue sadar Bahwa Bahwa orang yang pernah kecanduan inek Itu tolol banget Kenapa waktu itu kecanduan Iya bener kan Karena gini Kalau orang bilang Buat happy Buat apa Menurut gue Inek Dan mungkin narkoba pada umumnya Itu sebenernya orang-orang mau cari kelarian Bener sih kelarian dari masalah kan Padahal selesai itu masalah lebih banyak Ember Iya kan Yang bini mencap cerai Kalau yang bagi udah punya keluarga Karena gini Dunia malam Enggak mungkin lepas dari cowok dan cewek Iya Wajar dong bini marah Nah Selain itu Keseruan disono nih Yang Yang lu pengen dapat Kenapa lu sampe melangkah kesana Dan tahan sampe 3 bulan Karena sebelum kemarin Beberapa tahun lalu pun pernah kesana Beberapa kali lah udah sempet balik-balik ke daerah sana gitu Gue pertama kali ngincep daerah Papua 2017 Sampai akhirnya kemarin Nyampe kesana lagi Pandemi disana Disana aman Aman ya Aman Nah Yang lu bilang Banyak ketemu masalah akhir-akhir ini Masalahnya Awalnya dari mana sih Awalnya sih Karena Waktu itu Gua sempet deket sama karyawan disana Karyawan ya Karyawan Bukan bos ya Bukan bos Bukan bos Cowok Cowok lah Hahaha Kan gua gak tau Tujuannya deket itu apa Apakah Apakah Buat 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 Ya Boat 경우 Buat 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 Parish Marani Masih Terum Buat Katun keluar dari tempat kerja gue bayar finalty gue segini kenapa ada finalty kalau lu posisinya melamar atau melamar kerja atau atau bukan kontrak kerja jadi sebelum kontrak kerja kita tanda tangan yang selesai kalau kita keluar harus bayar finalty gitu kontrak kerja berapa lama tiga bulan tiga bulan pasti pas tiga bulan sebelum tanggalnya satu minggu lagi keluar satu minggu mulai tanggalnya jadi gue udah keluar jadi dikenakan finalty gitu kan tapi nggak gede dong karena udah mau selesai sama aja kalau orangnya nyaman ya mau apa lagi bayar dong bayar disitu otomatis tinggal di luar nah alasan lu keluar itu kenapa nggak nyaman disitu iya udah nggak enak aja udah mikirnya kontrak udah mau beres udah keluar dulu gitu kan ada pesaing ketat atau gimana enggak ada sebelumnya emang ada ada sempet problem sama orang yang berbeda dari masalah yang terakhir gua keluar gue bentak ceritanya di hall lagi banyak orang pikir gue mau deket dong sebut orang mau say hello gitu kan itu mami di di deposisi kami di situ gua nanya dia mau ngebentak di depan anak-anak ya ah apa sih cewek itu ngobat satu digituin sampai anak-anak yang lain ngeliatin dong kenapa mil gini 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 oh nggak nggak apa-apa dari situ tuh gua udah sempet ah udah nggak enak terus mikir oh ya kontrak udah mau selesai jadi akhirnya ya udah itu orang itu orang yang akhirnya punya masalah itu gue beres-beres bareng mau keluar orang itu orang orang yang akhirnya punya masalah sama gue dia yang nenangin gue ke kamar udah lah kamu jangan gini 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 gitu kamu nggak sayang bayar finalti gini gini-gini kepancing dong sama omongan dia udah gue diem lagi di situ nih oke diem lagi untuk beberapa hari akhirnya pas udah ini udahlah keluar lah keluar dong izin sama atasan satu lagi aku mau keluar aja gini-gini bayar oh segini ya udah bayar tuh hari itu udah bayar hari itu dan biasanya kan ada yang bayarin kalau biasanya kan gitu kan kalau itu tetetnya ya pokoknya ada yang ini adalah pokoknya yang ngatasin adalah yang ngatasin ya kita keluar dong dari situ angkat bareng semua tinggal di hotel oh tadinya lu di mes tadi udah pembayaran beres gue rapi-rapi bareng semua pergi keluar tinggal di hotel waktu itu waktu bilang udah design posisi kan tinggal di hotel kenapa nggak langsung pulang ke Jakarta sentiketnya belum ini belum pas tanggalnya lagian gue sentiket waktu itu satu bulan pas masih di sana gue di pesen tiket oh iya karena sebetul ada problem juga waktu itu emang banyak problem ya hahaha tapi emang mau nggak mau sih jalan yang lu alami yang lu jalani ini mau atau mau nggak mau sih memang jujur aja ada masalah dimana-mana tinggal pintar-pintar iya bener-bener terus Koko inget kan ada sebet peribahasa yang ngomong menghargai saling menghargai orang dimanapun berada gitu jadi gue pikir selama gue kerja di sana gue nggak pernah bikin masalah gitu baik-baik keatasan juga sopan gitu kan walaupun emang cara pakaian gue nggak baik gitu cara pakaian gue yang terbuka atau apa yang sering diomongin gini-gini tapi enggak itu memang pada tempat ya kalau kita ke mall kayak lu ya masa ya gue ke mall kayak lu biasa video kalau sama gue udah lagi hahaha ya buka kartu deh gitu gue nggak masalahin itu mau diomongin masalah apapun cuek goreng cuek pas gue keluar itu bebas dong gue mau jalan sama siapa posisi gue di itu gitu jadi bebas gue mau jalan sama siapa sama manajer sekalipun sama owner sekalipun gue bebas jalan sama siapapun gitu apa pas dua hari sebelum gue balik beritanya gue datang dong ke sana gue datang ke sana gue buka minuman gue buka meja begitu tiba-tiba gue udah setengah pusing udah mabok nih ini tiba-tiba di kantor ada masalah gini gini ah masalah apa gua gitu kan gitu tiba-tiba pos nyampe kantor karyawan yang malam itu datang sama gue tiba-tiba dipecat karyawan itu jabatannya keren enggak bukan orang penting di tempat itu lah ya bukan ya kalaupun orang penting sekalipun kan nggak masalah bukan gue nggak ada hubungan lagi apalagi hari itu lo statusnya tamu hari itu status gue tamu lo disitu gue bil pun gue bayar gitu terus lah masalahnya apa saya udah bukan ladies disitu gitu kan nah lo disidang tadi tujuannya apa? nggak ngerti disitu itu yang gue nggak ngerti gitu posisi gue jadi tamu malam itu terus gue remukan bagian dari tempat kerja itu tiba-tiba gue disidang terus dia disalahin terus disalahin gara-gara kamu dia dipecat gini 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 gitu udah gitu gue langsung langsung deh gue bikin kayak perbandingan sama orang situ juga yang si situ juga perbandingannya melalui apa status atau atau emang sih emang status emang status malam itu story story WA balik dari situ gue nangis dong posisi orang mabok digituin kan bisa baper dong udah gitu gue bikin story apa bedanya sama si ini si ini gitu yang dia juga ada hubungan sama karyawan padahal dia masih kerja padahal dia masih kerja dan semua mak beberapa mami disitu tau gitu hubungan mereka tapi nggak dipermasalahin karena ceweknya karena ceweknya kan kalau di tempat dunia malam tuh LC tuh menarik tamu ya menarik tamu nggak ada LC tamu nggak ada dong mana ada sih ya mana ada mami-pami mau ngelayanin tamu gitu kan tanpa LC di anjing-anjingin di dicata-katain gitu sama oh mungkin karena posisinya lu udah nggak disitu kali udah nggak kerja disitu justru itu cuma masalahin jadi kalau misalnya lu masih kerja disitu lu jalan sama karyawan disitu mungkin nggak ada masalahin gitu nggak sih? nggak ngerti masalahnya gua ngerasa deket sama mami itu selama 3 bulan disana sebelumnya pernah dateng kesana juga sempet deket sama mami itu dan kemarin kembali kesana juga sempet deket lagi sama mami itu kenapa tiba-tiba pas gua udah mau balik melah ributnya sama orang itu gitu sampai gua dikata-katain gini nih sampai sekarang kalau didengerin tuh ini banget deh ternyanyanyang ternyanyanyang banget yang kesusahan sayang atas dasar apa dia ngomong? yang kesusahan sayang gua keluar dari situ pun gua bayar di final P gua berapa gua nggak ninggalin utang gua nggak ninggalin apapun masalah keuangan disitu gitu itu asli orang sana semua ya? banyak pendatang juga sih kayak orang-orang Amun, Lekasar gitu orang-orang timur juga tapi memang biasanya sih cewek melanglang luana di dunia malam itu justru di luar di luar sana sendiri itu nggak sih? artinya nggak di kampungnya sendiri tadi baru satu ya terus ini juga siapa suruh ku kesini? tidak ada yang suruh ku kesini sayang namanya tuh nggak panggil ku kesini kok nggak emang nggak dipanggil cuma kan 2 hari lagi gua balik loh gua pengen sekedar happy iya hanya sehari lah ya pengen sekedar happy tuh gua buka meja disitu gua pesen minum disitu gua bayar nggak ada yang gua kasih bon disitu terus bagi tamu lu dateng ya kan? walaupun itu tamu sebelumnya pembantu lu, supir lu atau siapa terus satu sisi tapi sekarang dia bayar kok dia dateng buat jadi tamu gitu dia bayar apapun yang ada dia makan, dia yang minum dia bayar terus kan nggak pantas dong digituin yang bikin misri ternyeng-nyeng sampe sekarang tuh itu inti dasar kayak dendemnya tuh lu tau nggak kira-kira kenapa? nggak ngerti jadi ceritanya gua mau farewell gua mau balik gitu kan gua bikinin lah buket uang buat manajer sama buat mami yang emang bawa gua kesana padahal kalau Fair ngomong, kalau dia ngasih manajer itu nggak perlu sebenernya sebenernya nggak perlu bila perlu manajer ya nggak sih sekedar pesahngon bener nggak sih kalau salah nanti komen aja gitu ya iya kan misalnya nggak penting nominalnya berapa tapi kan tiba-tiba yang pas gua bawa parcel itu yang tiba-tiba nomi itu bilang lagi bawa parcel pulang yang nggak seberapa itu emang kalau orang ngasih sekedar buat orang harus dilihat nominalnya kan nggak dong bukan bayar utang kok ya bukan bayar utang kok bukan bayar utang kok gua nggak ada utang di situ gua ninggalin pulang pun gua nggak ada utang cuma sekedar kayak sekedar souvenir gitu iya anggap bandar anggap lah souvenir souvenir terimakasih gua selama gua tinggal di situ gua cari uang di situ gua dapet makan di situ gitu kan nggak salah gua ngasih souvenir gitu hari itu juga yang pulang nggak cuma gua kok banyak ada masalah ikhlas nggak ikhlasnya ya wajar kalau orang tiba-tiba di omong kayak gitu tiba-tiba punya pikiran yang anjir gua udah punya etikat baik loh gitu kan nggak apa dulu nominalnya berapa yang penting ada etikat baik gua buat ngasih sekedar gua punya souvenir nih buat lu gitu kayak kenang-kenangan sebelum gua pulang gitu kan iya yang bikin sampai sekarang gua balik kemarin tanggal 15 15 Januari 15 Januari 15 Januari 15 Januari 15 Januari ya 7 Seminggu ya seminggu dan seminggu itu kadang suka gua dengerin lagi voice note dia kok gini gitu eeh dan itu menurut lu memang bener-bener tak berarasan ya gak ada salah lu dimana ngerasa apa tuh sebelum gua bikin buket buat manajer sama buat mami yang bawa gua kasih itu, gua beliin duluan dia ada parfum terus abis itu gue beli dia parfum dengan harga yang sama sama buket dengan harga yang sama sama buket terus tiba-tiba yang dia bilang ambil nih uang parfum mulai gak seberapa ada deh di voice note juga terus pake ini yang masalah gue gak terima banget yang dia suka ngomong kayak gini ini bukan kaca-kaca ini bukan murahan sayang maksudnya apa? bukan murahan sayang oh gini apa karena gue ada hubungan sama satu dekat sama karyawan? kalo menurut gue gini, lu ngasih dia kurang gede menurut gue, iya gak sih? artinya gini ketika gue ngasih lu duit goban misalnya 50 rek gitu, terus gue lu katanya gue cewe apaan? makanya dia ngomong gitu kan, ini bukan murahan sayang iya kan? kayaknya dia ngerasa lu ngasih ke dia itu barang-barang murahan tapi notabene ya karena ini niatnya mau ngasih tapi gak apa-apa curhat yang Karla hadapin ini gue pikir ini hanya sekedar curhat terus sampai sekarang ini yang gue pikir nih kan kita podcast begini bukan mau nyari perseteruan ataupun apa ya, kita mau nyari kalau bisa bahwa si kita ini mau menyampaikan unek-uneknya iya, unek-unek banget gue iya, karena kemarin tiba-tiba Karla kebetulan datang ke studio katanya, besok gue pengen podcast ada unek-unek juga pengen gue sampein dan kalau seandainya si dia ada nonton, gue harap sih ini loh, Karla ngaku di depan orang banyak artinya gitu kan, di depan orang banyak bahwa gak ada maksud apa-apa dibalik apapun yang telah diberikan si Karla ataupun si Karla jalan dengan siapa main ke sorry club ya anggap main ke club itu gak ada tujuan apa-apa disana banyak club kok, gak cuma satu ada beberapa club kalau gue cuma cari happy yang apa ya, cuma cari happy sekedar-sekedarnya gitu, gue gak mau hello sama temen-temen gue intinya kan lu pengen gue pengen happy kesemu-semen untuk waktu-waktu terakhir waktu terakhir gue sekedar happy selo sama temen yang sama-sama kerja tadinya gitu kan, pengen sekedar ayo minum bareng gitu kan gue udah bukan LC gitu hari itu tuh gue udah bukan LC gue udah bayar penalty lu gak merokok ya? ada di video merokok aja karena apa ya karena sayangan kayak gini memang itu yang merah buruk jadi konten-konten kita yang kemarin tuh udah termasuk ke 18 jadi harus kita baktasin dulu gak ujar buat umur minum adu aus hahaha kalau kok dari tahun 2008 yang kok bilang tadi bener nih yang namanya minuman keras gak pernah kuah sentuh sekali sesekali sentuh itu ada kalau di tempat kivan biasanya misalnya orang dari MPB dateng misalnya nih dari icip-icip karena waktu itu parah banget kok kok parah banget sampai kok kok tuh berakhir tuh jatuh sakit kayaknya udah dihantam sama Tuhan deh eh lu lakuin lagi lu mati gitu aja kayaknya makanya gue rasa kayak gitu jadi sekarang tinggal tobat setobat-tobatnya gitu kayaknya nyari temen yang banyak hahaha sebelah-tobat abok abain abok abe abok 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 Terima kasih.